Menimbang bahwa oleh karena, sebagaimana pakar di persidangan Inilah sosok Eman Sulaiman, hakim yang kabulkan praperadilan pergi setiawan bebas Adapun sosok Eman Sulaiman menjadi hakim tunggal yang membebaskan pergi setiawan dan kabulkan bugatan preperadilan Pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat, membebaskan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, pergi setiawan Putusan itu dibacakan oleh hakim tunggal Eman Sulaiman dalam sidang putusan praperadilan pergi setiawan di pengadilan negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 Hakim Eman tidak sepakat jika penetapan dan penahanan pergi setiawan sebagai tersangka hanya didasari dua bukti permulaan saja Menurut hakim Eman, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pergi setiawan Hakim Eman Sulaiman lahir di Karawang pada tanggal 10 April tahun 1975 Ia pun juga tercatat sebagai lulusan dari pendidikan S1 di jurusan ilmu hukum, Universitas Pasundan Setelah akhirnya Eman Sulaiman lulus dari Universitas Pasundan pada tahun 1999 Ia pun akhirnya berkarir dan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalanpun, Kalimantan Tengah, dan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul Dan kini, ia pun kembali ke Bandung dan bertugas di PN Bandung hingga kini Hakim yang kini berusia 49 tahun itu sudah bekerja sebagai ASN di bawah Mahkamah Agung selama 24 tahun Selain itu, hakim Eman Sulaiman pun juga dikenal publik karena mampu dengan tegas dan bijaksana dalam memimpin jalannya persidangan Hal ini pun harus diacungi jempol mengingat kasus yang rumit dan menjadi hakim tunggal Sebagai informasi, jika saat ini hakim Eman Sulaiman memiliki pangkat atau golongan Pembina tingkat 14B, sebagai ASN golongan pembina tingkat 14B, Eman mengantongi gaji pokok sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.474.900 PN Bandung menunjuk hakim tunggal Eman Sulaiman dan panitera pengganti Ahmad Al-Atta untuk mengadili sidang praperadilan pergi setiawan Ketua PN Bandung, John Sarman Saragi menegaskan pihaknya bakal bersikap independen dan adil dalam menangani perkara ini Hakim Eman Sulaiman memiliki jejak yang cukup meyakinkan Ia sudah-sudah 24 tahun menjadi hakim Eman Sulaiman dilantik menjadi Wakil Ketua PN Pangakalan Bun, Kalten, pada tanggal 29 Desember tahun 2016 Pada tanggal 1 November tahun 2019, Eman Sulaiman dilantik menjadi Ketua PN Wonosari Gunung Kidul sampai tanggal 19 Juni tahun 2021 Sejak tanggal 5 Juli tahun 2021 Eman Sulaiman bertugas di PN Bandung Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut Maka perkara praperadilan atas nama Sudara Pegi Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!